Pemkot Ambon gelar UKK calon dirut Dewas Perumda Tirta Yapono Pemerintah Kota Ambon menggelar uji kelayakan dan kepatutan diikuti 8 peserta calon Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon Rabu 24 Juli Dari 8 peserta yang lolos seleksi administrasi 3 peserta menjalani UKK calon Direktur Utama Sedangkan 5 lainnya calon Dewan Pengawas Mereka yang mengikuti UKK calon dirut yakni Muhammad Kamil Puat, Erickson Betahubun, dan Jeffrey Riri Sedangkan untuk calon Dewas yaitu Niel Edwin Jan Patikawa, Matilda Ajenan Lohi, Rulin Efrin Purniasa, Sir John Selarmanat, dan Frida Tuni Pencoba Tualikota Ambon dalam semputan dibacakan asisten administrasi umum Robi Sapulete Menyebutkan pentingnya proses seleksi untuk memastikan kepemimpinan yang handal dan berkualitas untuk mengelola sektor air minum di wilayah kota Ambon Ditegaskan UKK ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan air minum yang prima bagi masyarakat Proses UKK juga dimaksudkan diguna menjamin transparansi dan keberlanjutan manajemen perumda Tirtayapono Dikatakan perkembangan kota Ambon semakin dinamis dari segi infrastruktur, kependudukan, dan perluasan wilayah pemukiman Oleh karenanya, sebagai badan usaha milik daerah, perumda air minum Tirtayapono dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan air minum dan cakupan lainnya Diakui, kompleksitas masalah yang saat ini dihadapi perumda Tirtayapono menjadi PR yang mesti diselesaikan Antara lain, adanya kebocoran yang perlu diminimalisir, peningkatan kapasitas produksi air, dan menjaga sumber-sumber mata air Karena peran perumda Tirtayapono sangat vital dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat Diharapkan direktur yang terpilih nantinya dapat membawa inovasi, efisiensi, dan pelayanan yang prima Untuk memenuhi kebutuhan air demi kesejahteraan masyarakat kota Ambon Perkembangan kota Ambon saat ini semakin dinamis jika dilihat dari segi infrastruktur, kependudukan, dan penuasan di gelayak permukiman Oleh karena itu, sebagai badan usaha milik daerah, perumda air minum Tirtayapono dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan air minum maupun cakupan pelayanannya Perusahaan umum daerah atau perumda air minum Tirtayapono yang dulunya kita kenal dengan sebutan PDIM Memiliki peran ganda, yaitu sebagai institusi yang berorientasi sosial untuk memberikan layanan publik Namun di sisi lain juga, berorientasi ekonomi, yaitu untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Diberitakan sebelumnya, Pemkot Ambon membuka seleksi calon dirut dan dewas perumda air minum Tirtayapono Pada 16 April hingga 2 Mei 2024 lalu dan dilanjutkan dengan proses seleksi administrasi dari para pendaftar Sebanyak 18 peserta mengikuti proses seleksi dan melalui tahapan seleksi administrasi panitia Mengumumkan 8 peserta lolos ke tahapan selanjutnya untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan